Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam pembelajaran kali ini Kita akan mengidentifikasi perubahan wujud benda Yaitu mengembun dan menyublim adik-adik Kita juga akan menyebutkan beberapa contoh dari kegiatan tersebut Serta kita akan menjawab beberapa pertanyaan Yang berkaitan dengan bacaan Kita ikuti pembelajarannya bersama kita Peristiwa mengembun dan menyublim Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap Masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap Pada waktu gas mengembun Gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim Contoh peristiwa ini terjadi pada saat kuap audium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu Berikutnya perubahan wujud benda yang digambarkan melalui diagram yang pertama membeku Yaitu benda cair menjadi padat Peristiwa ini terjadi adanya pelepasan kalor Yang kedua adalah mencair Dari benda padat menjadi cair Peristiwa ini memerlukan kalor Sedangkan yang ketiga adalah mengembun Mengembun yaitu perubahan benda gas menjadi cair Memlepaskan kalor Menguap dari cair menjadi gas Ini memerlukan kalor Dan yang berikutnya adalah mengkristal Dari gas menjadi padat Ini melepaskan kalor Kemudian menyublim dari padat menjadi gas Peristiwa ini memerlukan kalor adik-adik Kegiatan berikutnya adalah Kalian akan menjawab 7 pertanyaan Berdasarkan bacaan dan berdasarkan pemahaman yang kalian dapatkan dari penjelasan di awal Pertanyaan pertama Jelaskan bagian perubahan wujud benda dengan lengkap berdasarkan pengamatan dan bacaan yang kamu miliki Kalian bisa catat jawabannya dan semoga menjadi referensi kalian di dalam mengerjakan tugas Kemudian pertanyaan yang kedua Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim Pada peristiwa menyublim zat membutuhkan kalor Sedangkan pada peristiwa mengembun zat melepaskan kalor Mengembun terjadi pada benda gas Sedangkan menyublim terjadi pada benda padat Pertanyaan yang ketiga Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan deposisi Mengembun merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair Sedangkan deposisi merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat Berikutnya pertanyaan yang keempat Jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal Menyublim merupakan perubahan wujud suatu benda dari padat menjadi gas Sedangkan mengkristal merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat Mengkristal sama artinya dengan deposisi adik-adik Pertanyaan kelima Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun? Menyublim dan mengkristal Mengembun disebabkan penurunan suhu atau pelepasan panas Menyebabkan gas berubah menjadi cair Yang bisa kita lihat di kaca cendela saat pagi hari Menyublim disebabkan peningkatan suhu benda padat Sehingga berubah menjadi gas Contohnya kabur balus yang ditaruh di lemari lama-kelamaan akan habis Mengkristal disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut Contohnya kuat air berubah menjadi salju Pertanyaan yang keenam Ajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun? Jelaskan Mengembun adalah proses perubahan wujud zat dari gas menjadi cair Beberapa contoh peristiwa mengembun antara lain Titik-titik mengembun di pagi hari Dan putiran air di bagian luar gelas yang berisi es adik-adik Berikutnya adalah pertanyaan ketujuh Peristiwa sehari-hari apa saja kah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim? Jelaskan Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas Atau sebaliknya gas menjadi padat Contoh peristiwa menyublim antara lain kamper yang dibiarkan di udara Kamper berubah dari padat menjadi gas yang dapat kita rasakan dengan adanya bau yang sangat harum Demikian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!